Ada kabar dari Imam Unyil Akan melaksanakan reuni 411 Yang bertemakan Adili Jokowi Tangkap Pupu Fafa Seluruh umat Islam dimanapun anda berada Para habaib, para ulama, para kiai Dan seluruh para pemuda, para pemudi Insyaallah pada tanggal 4 November yang akan datang Akan diadakan reuni 411 Reuni 411 Dimana kita tahu bahwa pada tanggal 4 November tahun 2016 Dimana umat Islam dari berbagai tempat Turun ke Jakarta untuk penegakan keadilan Untuk menuntut penista agama Agar diproses secara hukum Dan jangan lupa bahwa aksi 411 ketika itu Itu merupakan tonggak sejarah bagi digelarnya aksi 212 Tolong catat tanggalnya, catat harinya, catat waktunya Ayo kita reuni 411 untuk tetap menegakkan keadilan Melawan kevoliman Gelora jihad, dakwah, dan peran-peran keumatan Harus terus berkibar Indonesia ini milik seluruh rakyat Indonesia 90% lebih berisikan umat Islam Umat yang bertauhid Umat yang beriman kepada Allah SWT Yang juga memiliki hak politik Umat mayoritas memiliki hak politik dan otoritas Kita teringat 411 dulu yang sangat panas Dan hari ini kita menagih janji Prabowo Yang ingin setara di hadapan hukum Mudah-mudahan Jokowi dan Fufufafa Segera diadili Respon awalnya, silakan Bu Harfi Dalam pengumuman secara audio Hadirilah reuni 411 Hari Senin, tanggal 4, bulan 11, tahun 2024 Dalam rangka aksi damai besar-besaran seluruh Indonesia Yaitu tangkap Jokowi dan ganyang Fufufafa Itu statement dari Abi Bahar Dari saya, yang saya pahami bahwa kita tetap sudah mengagendanir Tentang adanya reuni 212 Oleh karena itu kepada seluruh pemirsa Siapkan tenaga, siapkan logistik, siapkan ongkos Siapkan izin di kantornya masing-masing Siapkan langkah-langkah pengamanan diri Untuk reuni 212 Yang tentunya gelorannya me-Indonesia, mendunia Hati-hati ya umat Islam Hati-hati Ini eranya Pak Prabowo Bukan lagi eranya Pak Jokowi Pak Jokowi Dengan musuh-musuh politiknya Beliau sabarnya luar biasa Menghadapi orang-orang yang apalagi brutal Ketika melaksanakan aksi Itu masih sabar Ini Pak Prabowo Berpikir ulang Bila Anda mau ikut aksi Lagian ngapain sih Tapi ya oke lah Terserah Coba Kita akan baca dulu nih beritanya Yang penting saya sudah mengingatkan ya Organisasi masyarakat Front Persaudaran Islam Atau EFE Memastikan akan menggelar reuni akbar 411 Pada besok hari Senin 4 November 2024 Menurut selebaran poster yang beredar di media sosial Reuni itu akan dihadiri juga oleh aliansi ormas Islam lain Yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan presiden ketujuh Indonesia Jokowi Dodo Mereka juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap Siapa yang jelas pupupupanya siapa? Ngomong yang bener dong Siapa pupupupanya yang dimaksud itu? Menurut pengacara Rizik Sihab Sekaligus anggota FVI Ajis Januar Pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada polisi Sudah mengirimkan surat pemberitahuan pekan lalu Katanya saat dihubungi Tempo pada Minggu 3 November 2024 Ajis mengatakan surat pemberitahuan itu dikirim ke kepolisian daerah Polda Metro Jaya Sebagai prosedur dalam menggelar unjuk rasa Ia menyampaikan Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari pihaknya Sementara itu Pihak kepolisian belum bisa mengkonfirmasi soal rencana aksi oleh FVI dan kawan-kawan Kepala Subbidang Pemnas Bidang Humas Polda Metro Jaya Kompol Bangbang Askar Sodik Mengatakan masih memeriksa soal informasi tersebut Nanti ditanyakan ke Direktorat Intelkam Kemudian Ia meneruskan pesan yang bertuliskan Makasih infonya coba saya telusuri Namun hingga pukul 17.30 WIB Bangbang belum membalas pesan Tempo soal hasil penelusuran Direktorat Intelkam Lain halnya dengan Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Yang mengarahkan untuk bertanya kepada penyelenggara acara Koordinasi panitianya saja mereka sudah serahkan atau belum Kemudian selain itu Edi Mulyadi Pegiat Medsos Yang sempat membuat laporan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri soal Fufufafa Yang dianggap menistakan agama Turut mengkonfirmasi soal aksi reuni 411 Edi menunjukkan sebuah video Dimana ia berbincang dengan koordinator lapangan aksi Buya Husin Kata Korlab Buya Husin Surat pemberitahuan dikirim ke Polda Metro Jaya Ucapnya lewat pesan singkat Nama Buya Husin sendiri tercantum dalam poster ajakan aksi 411 Yang dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 esok hari Poster itu bertuliskan hadiri dan syiarkan aksi 411 Bersama DPD Prone Persaudan Islam DKI Jakarta Tertulis pula lokasi dan titik kumpul untuk aksi tersebut Diketahui FVI dan beberapa ormas lainnya Akan menggelar aksi di depan Masjid Istiqlal Agenda aksi diawali dengan solat zuhur di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat setelah itu akan dilanjutkan dengan long match menuju Istana Presiden Di Istana Merdeka Jakarta Pusat Di bagian bawah poster tertulis tema yang berbunyi Adili Jokowi dan Ganyang Fufufafa Ini kalimatnya kalimat Rizik banget ya Ya Ini adalah di bawah komando Rizik Sihab Yang akan berkumpul Satu kali lagi wahai umat Islam Satu kali lagi Berulang-ulang saya katakan Wahai umat Islam Ini kan tujuannya seperti ini apakah produktif atau tidak Ini bukan eranya Pak Jokowi satu kali lagi Pak Jokowi bisa aja sabar menghadapi yang begini-beginian Ini Pak Prabowo Jangan main-main Jangan macem-macem Mantan Kopasus bos Jadi kalau mau damai ya damai Tapi apakah mungkin akan damai ya kita akan lihat besok Dan apakah benar Atau ini mau menguji kekuatan Pak Rizik Apakah masih umatnya ini bakal banyak Atau seperti apa Mungkin mau menguji ya Setelah isu nasab Kemudian mengemuka Lalu viral Apakah masyarakat masih akan Ikut terhadap barisan gerakan mereka atau tidak Mau muji kekuatan Muji basis masa itu yang masih solid itu Seberapa besar Rizik itu kan dalam keterangannya bermimpi Bahwa aksi ini Adalah aksi yang sama dengan aksi dulu yang 2016 ya Dengan berkumpulnya berjuta-juta umat Islam Nah besok pun diharapkan Kemudian basis masanya sama Tapi saya yakin Sudah gak bakalan lah Sebesar dulu Atau isunya mau Itu tuh Siapa yang menistakan agama Jelas tuh Wakilnya Pak Ridwan Kamil Menistakan baginda nabi Eh Gak berani ya Kalau menuntut untuk memenjarakan dia Meskipun jelas salah Menistakan baginda nabi Gak Gak berani Kenapa gak berani Kenapa gak berani Jangan tebang Pilih dong Kalau memang kalian mau konsisten Di dalam menegakkan urusan yang kayak gitu Kayak gitu Adili tuntut juga Apa Sesuatu tuh Tapi kan enggak Malah ke Jokowi Malah ke Fufufafa Yang gak jelas Yang belum jelas Udah jelas-jelas ini Kan porsinya kalian Biasanya yang kayak gitu Eh Adili Yang menistakan Agama Yang menistakan Dabi Ini jelas Menistakan Bakal diangkat gak tema Itu Sebagai Upaya Supaya Tidak dianggap Bahwa gerakannya Gerakan politik Tapi Kalau Tidak menyentil Suswono Berarti ya Wislah Jangan sampai datang Sekali lagi umat Islam Jangan datang Mengepahin juga Enggak jelas Jangan terprovokasi ya Udah mending aja di rumah Diem Nonton aja Nonton aja Nonton aja Wislah Wislah Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan kita akan lihat Besok seperti apa Kegiatannya Apakah bener Akan digelar aksi Walaupun digelar aksi Saya yakin Tidak akan sebesar Tahun-tahun yang lalu Masanya Ya Kita taruhan Kita akan lihat besok Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa